Kitab Keluaran, Pasal 26 Kemah Suci Buatlah kemah suci itu dari 10 potong tirai lenan yang halus tenenannya, panjang 28 hasta atau 12,6 meter, dan lebar 4 hasta atau 1,8 meter, berwarna biru, ungu, dan merah tua dengan sulaman gambar kerup di atasnya. Sambungkan 5 potong tirai lenan itu pada tepi-tepinya untuk satu sisi kemah, sehingga akan ada 2 helai tirai lebar untuk kedua sisi kemah. Pada ujung kedua tirai itu, buatlah sosok-sosok dari kain biru tua untuk menyambungkannya. Buatlah sebanyak 50 sosok pada salah satu tepi di ujung setiap tirai lebar itu, sehingga letak sosok-sosok pada kedua tirai itu saling berhadapan. Lalu buatlah 50 buah kaitan emas untuk merangkaikan sosok-sosok itu, sehingga tirai-tirai lebar untuk kemah suci itu akan tersambung menjadi satu. Atap kemah suci itu harus dibuat dari tirai bulu kambing. Buatlah 11 potong tirai dari bulu kambing, masing-masing 30 hasta, atau 13,5 meter panjangnya, dan 4 hasta lebarnya, atau 1,8 meter. Sambungkan lima potong tirai itu menjadi satu tirai lebar. Demikian pula enam potong tirai yang lainnya. Tirai yang keenam akan menjadi tirai penutup pada bagian depan. Rangkaikan kelima puluh sosok pada tepi ujung setiap tirai lebar itu, dengan kaitan dari tembaga, sehingga kedua tirai lebar itu menjadi satu. Sebagian dari penutup atap itu harus tergelantung ke sebelah belakang tenda, sepanjang satu hasta, dan satu hasta lagi tergelantung ke sebelah depan. Di atas penutup atap itu ditaruh sehelai kulit domba yang diwarnai merah, dan di atasnya lagi ditaruh sehelai kulit lumba-lumba. Dengan demikian, lengkaplah penutup atap itu. Buatlah papan-papan dari kayu penaga untuk kemah suci itu. Setiap batang papan itu tingginya 10 hasta, atau 4,5 meter, dan lebarnya 1,5 hasta, atau 67 cm. Dipasang tegak. Di kiri kanannya dibuat lakukan untuk memasang kayu pasak. Bagian selatan kemah suci terdiri dari 20 papan dengan 40 buah alas dari perak untuk tempat papan itu. Dua buah alas untuk setiap papan. Bagian utara juga terdiri dari 20 papan, dengan 40 buah alas dari perak. Dua buah alas untuk setiap papan. Bagian barat terdiri dari 6 papan, sedangkan setiap sudutnya terdiri dari 2 papan. Sudut-sudut kemah suci akan dihubungkan di sebelah bawah dan sebelah atasnya dengan pasak-pasak. Jadi seluruhnya ada 8 papan pada ujung-ujung kemah itu dengan 16 buah alas dari perak. Dua buah alas di bawah setiap papan. Buatlah kayu-kayu palang dari kayu penaga untuk dipasang melintang pada papan-papan itu. Lima kayu palang pada setiap sisi kemah suci itu. Juga sediakan lima kayu palang untuk bagian belakang kemah itu yang menghadap ke barat. Kayu palang yang tengah yang dipasang pada pertengahan papan-papan itu harus melintang dari ujung ke ujung kemah suci. Lapisi papan-papan itu dengan emas dan buatlah gelang-gelang emas untuk tempat memasukkan kayu-kayu palang itu. Lapisi kayu-kayu palang itu juga dengan emas. Dirikanlah kemah suci itu seperti yang telah kuperlihatkan kepadamu di atas gunung. Buatlah sebuah tirai dari kain lenan halus berwarna biru, ungu, merah tua dengan sulaman kerup di atasnya. Gantungkanlah tirai itu pada empat tiang kayu penaga yang dilapisi emas dan diperlengkapi dengan empat buah kaitan emas. Buatlah empat buah alas perak untuk tempat bertumpu tiang-tiang itu. Gantungkan tirai itu pada kaitan-kaitannya. Di belakang tirai itu taruhlah tabut tempat menyimpan loh-loh yang berukirkan hukum-hukum Allah. Tirai itu menjadi pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Lalu taruhlah tutup tabut yang dilapisi emas itu, yaitu tempat pengampunan itu di tempat maha kudus. Letakkan meja dan kaki dian saling berhadapan di sebelah luar tirai. Kaki dian itu di sebelah selatan kemah suci dan meja itu di sebelah utaranya. Sebagai pintu kemah suci itu, buatkan lagi sehelai tirai dari kain lenan halus berwarna biru, ungu, dan merah tua. Gantungkan tirai itu pada lima batang tiang kayu penaga yang dilapisi emas dengan kaitan dari emas dan buatlah alas tembaga untuk setiap tiang. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.